Intro Hai Assalamualaikum bertemu kembali dengan Hari Art Project pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu tutorial cutting dekoratif dengan kertas minyak langkah pertama media kita siapkan yaitu karton atau semacam duplek, kertas duplek kemudian membuat garis tepi langkah berikutnya, garis tepi ini sangat perlu sekali karena berfungsi untuk menghubungkan antara objek utama dengan garis tepi agar tidak lepas ketika nanti kita cutting seperti biasa langkah pertama kita kita buat sketch saat terlebih dahulu ya objek apa yang akan kita buat pada kesempatan kali ini yang paling mudah kita membuat objek bunga saja objek bunga ya setelah setelah sketch jadi kita buat outline jadi outline itu kita perbesar kira-kira sekitar 2-3 mili sebagai outline-nya nanti sebagai sebagai perlekat juga antara warna dengan outline kemudian kita cutting kita cutting outline tersebut sehingga hanya tersisa outline sekitar 2-3 mm tidak harus statis tidak harus statis bisa saja ketika pada outline tertentu hanya 2 mm tetapi bisa saja 3 mm juga atau 4 mm nah kita selesaikan cuttingnya ketika ada carat mungkin bisa dipergunakan caratnya pada daun misalkan ya kita lanjutkan nah disinilah peran dari garis tepi dengan objek peran garis tepi disini sangat penting sekali untuk menghubungkan antara objek dengan outline jadi objek harus terhubung dengan garis tepi sehingga tidak lepas ketika objek di cutting nah seandainya bidang atas pemula yang paling atas ini ini kan tidak kita hubungkan dengan outline maka sangat teriskan sekali untuk lepas nah ini objek terakhir ini ya hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini setelah di cutting nah berikutnya tahap pewarnaan dengan kertas minyak kebetulan sekarang kertas minyak banyak sekali warnanya sehingga tidak hanya terbatas warna-warna tertentu ya kita warnai daunnya terlebih dahulu warna hijau perhatikan kita ambil outline dari luar dulu ya outline luar nah setelah outline luar kita dapatkan kita potong ada media sedikit sebagai tempat lem untuk melekatkan pada outline ya kita potong semuanya atau satu per satu terserah kita potong satu per satu kemudian kertas minyak yang telah kita potong kita tempelkan di belakang daripada objek outline tadi ya dari belakang kita kasih lem setelah kita kasih lem kita tempelkan dari belakang dari belakang sebelum ditempel ada baiknya di outline kita warna hitam terlebih dahulu untuk membedakan antara antara outline dan objek agar tampak kontras kita warnai satu persatu warna daun sudah sekarang kita warnai warna bunga kita blat dari outline dari depan outline luar satu persatu ya kita blat dari atas boleh dari belakang boleh dari luar outline boleh dari dalam boleh cuma kalau dari dalam otomatis harus membesarkan kertas minyak agar nanti bisa ditempel pada outline kita potong satu persatu satu karena tadi kita membuat outline dari luar sehingga tidak perlu memikirkan untuk penambahan outline pada kertas minyak kita potong satu persatu seserah sesuai dengan keinginan kita bunga yang ingin kita warnai ya kita tempel dari belakang kita lem outline nya kita tempel satu persatu kita kasih lem bisa menggunakan lem kayu putih bisa dengan lem yang sudah jadi juga bisa lem kertas biasa mungkin lem kertas biasa akan lebih mudah daripada lem kayu karena lem kertas bisa digeser-geser nah kira-kira hasilnya seperti ini sekarang untuk background nya setelah kita emal kemudian kita potong sekarang kita lem kita tempel dari belakang juga dari obyek gambar gambar kita tempelkan dari belakang hati-hati agar hasilnya tetap rapi nah kita lanjutkan pada background-background lainnya lainnya di sini memang diperlukan suatu kesabaran karena kertas minyak cenderung tipis sekali cenderung tipis sehingga untuk apa pengeblatan juga untuk pengguntingannya agak agak susah harus sabar harus sabar ya kita potong background satu persatu sesuai dengan emal yang telah kita buat tadi nah sekarang kita tempel dari belakang juga kasih lem terlebih dahulu telah kasih lem tempelkan dengan rapi serapi mungkin diusahakan tidak lepas dari outline kemudian masuk pas tengah-tengan antara outline dengan garis tepinya juga ya hasilnya kira-kira demikian kita lanjut foto outline yang untuk background yang lainnya satu persatu kita tempelkan ya kita tempelkan ya satu persatu sudah mau penuh ya hampir penuh nah kurang sedikit sekali kita penuhi media backgroundnya kita tutup satu persatu dari belakang dengan kertas minyak nah inilah jadinya seperti ini ini adalah bentuk yang cukup sederhana bisa di kembangkan lagi untuk obyek-obyek berikutnya nah itulah cutting dekoratif untuk kertas minyak bentuknya seperti itu tentunya akan menambah variasi menambah variasi dalam berekspresi karya seni rupa demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkarya